assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh baik teman-teman apa kabar berjumpa lagi dengan yusuf avatar channel untuk tutorial kali ini saya akan memberikan atau menyajikan tutorial yaitu tutorial animasi yang didalamnya nanti ada animasi awan bergerak maupun animasi mobil mobil berjalan Nah untuk backgroundnya untuk backgroundnya itu kita akan buat manual buat sendiri atau menggambar sendiri dengan makromeda flash ya jadi saksikan video ini sampai habis dan jangan lupa untuk like subscribe and comment untuk langkah pertama untuk langkah pertama kita akan buat terlebih dahulu yaitu pada untuk aplikasi ini ya saya gunakan aplikasi makromedia flash 8 ya untuk langkah pertama ini adalah yang telah saya buat sebelumnya kita akan membuat ada beberapa layar layar pertama layar langit ini sebagai background belakangnya layar awan gedung pohon jalan dan mobil ya langit awan gedung pohon jalan dan mobil kita akan buat dulu eh sebelumnya saya akan membuat untuk di bagian dokumen eh tempat kerja saya saya akan membuat ukurannya yaitu 800 kali enam ratus Hai kali enam ratus oke saya enter hai oke seperti kecil di sini dan saya pakai eh hai 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 logis ini oke oke baik selanjutnya untuk eh layar background ini saya buat eh putih terlebih dahulu di sini saya buat di sini saya buat langit oke ini saya kosongkan ini saya kosongkan nanti saya akan buat di akhir ya di akhir dari pembuatan background-nya ya saya kunci dan saya buat lagi layar untuk layar kedua adalah awan eh untuk layar kedua awan dan sebelum saya buat awan saya akan gambar terlebih dahulu untuk di bagian gedung pohon dan jalan ya untuk jalan saya akan buat jalan saya akan buat seperti ini oke seperti itu untuk bagian pinggirnya saya buat lagi garis panjang disini untuk bagian pinggirnya saya buat lagi garis panjang disini nah disini kan ada yang muncul di warna yang bulatan ya dan bulatan seperti ini dia akan mengikuti garis yang dimana eh eh saya geserkan ini dari sini nah kalau kita ingin menghilangkan yang seperti ini kita tinggal pilih kita tinggal pilih pilih line tool kita tinggal eh and klik ini ya tidak aktif lagi ya untuk gambar ikon ini oke oke ini bebas tidak tidak terfokus ya tapi kalau kita ingin menggambar baiknya kita pakai ini agar tidak agar kita bebas dengan gambar nah untuk dia bisa lurus ini kan takutnya kita tidak lurus ya garisnya tapi kalau untuk mau lurus kita tekan shift kita bisa lihat ini kita lihat ini kita buat ee pinggir jalan ya ini garis ini saya akan hilangkan saya akan rapi cantong juga itu saya delete ke backspace kita tinggal klik bagian yang berlebih untuk merapikannya kita klik sekali saja ya oke nah sekarang kita buat yang di bagian tengah saya akan buat seperti ini oke saya akan buat ambil garis terima kasih seperti ini ini sengaja saya buat seperti ini agar kita rajin untuk menggambar di coreldraw agar bisa terbiasa ya bisa terbiasa untuk menggambar di coreldraw jadi sehingga kita tidak banyak memakai gambar-gambar bitmap untuk kita letakkan di macromedia flashnya jadi kalau misalkan hasil pekerjaan kita di macromedia flash biar ringan ataupun biar rendernya tidak tidak lama ini saya buat untuk warna ya saya lanjutkan lagi kalau bagian kita gambar sendiri gambarnya dan juga ini seperti ini 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 saya hai 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 juga Janten ya hai 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 jadi setepinya saya akan hilangkan saya klik juga lagi saya belet di sini biarkan saja untuk baris tipe dari sepulnya Oke dibagian sini saja saya belet-belet-belet Oke Hai yang bagian up seru bagian atas biarkan saja Oke baik untuk jalannya ini sudah selesai ya itu selesai untuk kegiatannya saya kunci dan saya akan buat lagi untuk yang berikutnya adalah untuk yang berikutnya saya akan membuat gambar gedung ya gambar gedung kita buat simpel saja untuk gambar gedung ya saya akan buat gambar gedungnya seperti ini di sini sebab kebun oke saya gambar dulu saya buat petak-petak sehingga kotak-kotak Hai tetap saja seperti ini Hai gini Oke sebelumnya saya warna yang saya buat hai 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 hai... satu lagi warna gelat dibandingkan satu lagi satu lagi Kita gunakan warna ceklat ini Kita gunakan warna hijau Oke, seperti itu Untuk gedung ya, seperti ini Saya akan pindahkan untuk layar gedung ini ke di bawah layar jalan Oke, jadi nanti turutnya tampak di belakang jalan Oke, saya buat Saya fokus ke gedungnya lagi Oke, saya buat seperti ini Saya ke luar mana-mana Saya tinggal fokus dengan klik dua kali Dua kali, untuk bagian pinggirnya saya delete Klik objek ini, copy Kalau kita paste, maka dia letaknya di sini Hasilnya Hasil pastenya Tapi kalau kita ctrl shift V Dia tetap di sini Kita tekan Geser ke bawah Kita pakai ctrl untuk menambahnya Oke, seperti itu Kita klik, tekan ctrl Kita ke bawah lagi, ctrl ke bawah lagi, ctrl ke bawah lagi, ctrl ke bawah lagi Oke, seperti itu Kita tinggal tekan shift Kita klik, ctrl ke bawah lagi, ctrl ke bawah lagi, ctrl ke bawah lagi, ctrl ke bawah lagi, ctrl ke bawah lagi Kita klik, ctrl ke bawah lagi, 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 hai 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 ini kita buat lagi untuk jalan-jalan ini Hai maksudnya kita kontrol tahan geser disini kita kontrol bahan geser ini sebentar pake dua saja Hai dan sift ya Hai kontrol nah untuk warna jendela gedungnya kita akan buat lebih hidup lagi kita pakai warna ini Hai acara ini tapi bisa di sini oke Hai aku seperti ini lagi hidup lagi ya hai 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 Oke seperti itu untuk di pinggir gedungnya kita klik dua kali kita hapus kita bisa relet untuk membuat gedungnya lebih cantik ya Nah setelah gedung kita hai oke di bagian jalan ya sebelumnya di bagian jalan ini saya buat warna putih ya hai 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 oke selanjutnya saya akan buat eh Hai saya akan membuat pohon Hai gambar pohon lagi Hai pohonnya letaknya di sini saja Hai jalan tetap di atas bagian layar paling depan ya seperti ini sebuah pohon untuk pohonnya saya akan menggambar sedikit eh eh perhatikan untuk tools yang saya pakai untuk menggambar pohonnya agar lebih cepat ya untuk penggambarnya saya pakai pensil tool Hai saya pakai pensil tool Hai ini saya rubah Hai berwarna coklat Hai saya buat disini bisa alas Alles hai 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 Ayo Hai 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 mungkin ya mau yang ingin berkreasi silahkan berkreasi untuk membuat pohonnya oke eh selanjutnya saya akan beri warna saya akan beri lagi untuk warna daun-daun ya saya gunakan bruce ya gunakan bruce ini saya akan warna hijau saya beli ini sepertinya sepertinya saja agak lebih terlihat jadi saya tambahkan lagi mana ini mana geomuda untuk bagi pohonnya selamat menikmati selamat menikmati mungkin saya akan tambah dan selamat menikmati kita akan tambahkan buah-buah buah 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 tanpa saja atau buah enggak boleh silahkan untuk berkreasi dan menggambar sesuka-suka Anda untuk berikut-berikutnya saya akan lihat seperti ini selanjutnya untuk bagian saya akan membuat bagian langitnya bagian langitnya di layar paling bawah saya akan membuat dulu saya akan membuatkan ini saya akan lihat seperti ini untuk warna gradasinya saya akan hilangkan dia saya akan tambahkan disini oke, gelap ya guru gelap itu baik seperti ini saya akan menikmati disini saya akan menikmati disini dan ini misalkan kita kontrol enter ya kita export hasilnya akan seperti ini oke kita tinggal menambahkan awan dan mobil oke untuk animasi awannya kita letakkan di bagian atas sini oke nanti kita tarik ke bawah ya di atas langit di atas layar langit kita buat dulu bagian atas awannya kita buat seperti ini ini kita zoom dulu kita buat satu saja ya atau kita buat dua saja kita klik 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 kl kita akan animasikan awannya kita klik objek ini objek awan klik kanan convert to symbol kita kita buat sini awan movie clip tipenya oke klik dua kali kita ini kan ada dua awan kita jadikan dua layar satu layar satu awan ini untuk layar ini untuk awan ini kita Cut ctrl X dan termasuk ke layar dua kontrol V kita atur kembali oke seperti ini nah terus kita animasikan kita animasikan eh tidak animasikan ya untuk di layar dua awan ini kita akan buat dia mula berawal dari sini nah kita umur ke-25 set keyframe set keyframe klik kanan crit di bagian ini klik kanan crit motion twin di frame yang ke-25 awannya kita geser ke sini oke di frame ke 40 klik kanan insert keyframe terus disini kita buat klik motion twin di 40 awannya kita kembali kan lagi di sini oke jadi nanti berikutnya ke-25 untuk di awal layar pertama awan yang ini kita geser disini kita di frame yang ke-20 kita klik kanan insert keyframe dan di bagian ini kita klik kanan crit motion twin di bagian frame yang ke-20 kita geser awannya disini dan di pun yang ke-40 kita insert keyframe lagi dan bagian ini kita klik motion twin di frame yang ke-40 kita geser awannya disini jadi hasilnya nanti seperti ini oke baik sudah ada animasi untuk awannya jadi awannya kita letakkan kita buat namanya dulu awan kita kita letakkan di bawah di atas layar langit klik kanan klik kontrol enter seperti itu nah sekarang kita buat mobil bagian atas bagian atas kita insert layar disini mobil untuk mobil kita akan letakkan di bagian ini awannya saya buci dulu untuk mobil ya untuk mobil saya akan gambar gambarnya saya akan buat gambar sekilas aja jadi tidak terlalu ini ya tidak terlalu bagus ya nanti jadi hasilnya cuman saya buat gambaran saja untuk mobil nanti kalau misalkan ada yang bisa membuat lebih cantik lagi silahkan tentu mungkin lebih baik ya saya akan coba buat gambarnya seperti ini gambar mobil ya semoga ini memang betul segambarannya seperti mobil saya buat gambar gambarnya seperti ini ya saya buat gambar gambarnya Terima kasih. 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 dan ingat tadi eh disini 15 ya dari 15 berarti dibagian ini kita nambah klik kanan set klik nah untuk band yang belakang kita tinggal duplikat saja di bagian roda di bagian library sini mau bikin roda klik kanan duplikat roda 2 enter kita tinggal tarik sorry ya kita tinggal tarik dan kita tarik di sini oke dan kita masuk ke sekirin di kanan oke bannya sudah mulai bergerak dan mobilnya belum berjalan nah ini akan kita jalankan untuk mobilnya kita close dan kita kembali ke ke frame ke ke movie clip mobil nah mobilnya akan kita jalankan oke ini mobil oke kita kembali ke screen dan disinilah akan kita jalankan mobilnya ini kita buka semua untuk untuk lock lock layarnya mobilnya akan kita jalankan disampai disini mulai oke mulai disini kita akan jalankan ke frame ke-15 klik kanan insert keyframe ini kita coba buat semuanya di bagian jalan pohon gedung awan langit kita block disini sampai ke layar 35 klik kanan ini kita akan kita kembalikan lagi mobilnya akan kita kembalikan lagi mobilnya kesini cara cara ini ini kita akan kita kita akan pakai free transform tool atau tekan Q pada keyboard ini kita tekan kita tekan shift kita untuk di bagian sini kita kembalikan saya terimakasih saya terimakasih dan kembali ke definisi yang sudah kita jadi dan beratannya sepatu ini oh sorry ee saya saya terus saya saya rindu di bagian sini di bagian sini saya Hai jenis Hai dan seputin ya seputin Hai untuk Hai Hai inginkan terlebih dahulu Hai sifat Hai kalau di sini ke 45 ini kita klik kita klik kanan 45 45-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48. Lihat hasilnya. Oke. Baik. Jangan lupa, nanti di bagian paling atas, yaitu, nama kita buat disini nama untuk karya kita kita buat disini saja pakai text tool ini kita buat oke seperti ini ini kita akan kita jadikan akan kita jadikan movie sebelumnya kita set dulu ctrl s kita buat disini animasi mobil dan kita akan buat dia movie file export export movie nah kita untuk save as tv nya save as tv nya itu pilih yang windows avi jadi formatnya titik avi ya kita pilih windows avi dan filename nya kita buat disini ini animasi mobil terjalan dan save tetap pakai 800-600 800-600 disini video formatnya pilih yang 24 bit color ya lalu pilih ok ini pilih ok eksporting avi movie kita pilih saja hasilnya kita akan lihat hasilnya ini pilih nya untuk corel draw untuk macromedia flash 8 ini ini sangat sangat recommended untuk bagi yang laptop dan komposer nya itu spek nya standar ya jadi tidak tidak perat oke kita lihat hasilnya tadi di bagian movie nya kita disimkan lagi disini ini dia animasi mobil berjalan oke seperti ini masih di proses oke ini animasi mobil mobil berjalan oke jangan lupa untuk di windows modek layarnya disini di turn keyboard off jadi dia 800 oke oke seperti ini baik inilah hasil dari dari tutorial kali ini animasi awan berjalan dan mobil berjalan jangan lupa untuk memberi nama di bagian ini untuk dibawah ini adalah semua karya dari kita baik teman-teman mungkin sampai disini dulu penjelasan untuk tutorial mobil berjalan mungkin pada tutorial ini banyak sekali terjadi kesalahan dan kekeliruan saya mohon maaf semoga ini bisa menjadi salah satu penyemangat kita untuk makin berani untuk belajar animasi baik sampai disini saya menghiri dengan ucapan wabillahi topik maliraya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati